Terlalu cinta dan tak mau pisah, pria ini simpan mayat istri selama 21 tahun. Kisah cinta seorang pria tua asal Bangkok, Thailand baru-baru ini berhasil menarik perhatian dunia maya. Pria itu menyimpan tubuh istrinya yang sudah meninggal dunia sejak 21 tahun lalu. Mayat tersebut disimpan dalam rumah yang dia tinggali. Selama dalam kurun waktu itu pula, pria tersebut telah hidup dengan jasad istrinya. Kisah romantis namun tragis itu dialami oleh Chan, 72 tahun. Yayasan Petkasem Bangkok yang membagikan cerita kehidupan Chan melalui akun Facebooknya pada Sabtu 30 April 2022 menyebutkan bahwa pria yang hidup bersama dengan mayat istri selama 21 tahun itu merupakan seorang pensiunan perwira militer berpangkat letnan. Ia dan istrinya sudah lama hidup bersama hingga memiliki dua orang putra yang juga sudah berkeluarga. Mendiang istrinya bekerja sebagai petugas di Kementerian Kesehatan Bangkok sebelum meninggal dunia. Sertifikat kematiannya menunjukkan bahwa istri Chan telah meninggal pada 2001 setelah menderita aneurisma otak yang disebabkan tekanan darah tinggi. Chan telah membawa jenazah istrinya ke Wachon Pratant Rang Sarit di Notanburi untuk mengadakan upacara buddhist setelah kematiannya. Namun ketika para biksu bertanya apakah Chan ingin mengkremasi jenazah istrinya, ia menolak dan berkata tidak dapat menerima situasi ini. Ia kemudian membawa peti mati berisi istrinya itu ke rumahnya di distrik Bangken, Bangkok. Disinilah Chan menjaga mayat istrinya selama 21 tahun. Pada siang hari, ia beristirahat dengan kucing dan anjingnya di sebuah ruang kecil di samping rumah. Pada malam hari, dia tidur di samping peti mati istrinya di sebuah ruangan yang dulunya adalah tempat penyimpanan. Ada pun alasan Chan tidak bisa merelakan tubuh istrinya di rumah lantaran dia sangat mencintai belahan jiwanya itu dan tidak ingin berpisah. Sampai-sampai karena tak kuat menahan rindu, Chan mengaku setiap hari dia mengajak peti mati berisi mayat istrinya itu berbicara seolah-olah merasa istrinya tersebut masih hidup. Dia juga mengatakan berniat untuk tinggal bersama mayatnya sampai dia meninggal. Namun pria Thailand itu akhirnya menyadari tidak akan ada orang yang mengadakan pemakaman yang layak untuk istrinya apabila dia telah tiada. Pada 29 April 2022 lalu, Chan akhirnya memutuskan meminta bantuan yayasan Petka Sim Bangkok untuk memberikan peristirahatan terakhir pada istrinya. Kabar tersebut membuat perwakilan yayasan tadi kaget. Mereka sama sekali tidak tahu tentang keberadaan mayat istri Chan di rumahnya. Padahal perwakilan organisasi telah berkali-kali mengunjungi rumah Chan selama dua bulan terakhir untuk membantu kondisi perekonomiannya. Keesokan harinya, upacara kremasi jenazah istri Chan pun akhirnya dilakukan. Pemandangan mengharukan ini disiarkan secara langsung lewat Facebook hingga menyita perhatian banyak orang. Chan terlihat sangat sedih saat membantu mengangkat peti mati istrinya keluar dari rumah. Ia menangis terisak-isak mengucapkan selamat tinggal pada peti mati istrinya. Bu, kamu hanya pergi untuk urusan singkat dan kamu akan kembali ke rumah lagi. Tidak akan lama, aku janji. Ujar Chan seperti dikutip dari mirror.co.uk Cuplikan kata-kata terakhir Chan kepada istrinya itu sontak viral di media sosial. Sesuai janjinya, pada hari berikutnya dia mengumpulkan sisa-sisa kremasi dan meletakkannya di kain putih dan membawanya pulang untuk ditempatkan di ruangan yang sama yang kini telah dibersihkan dan diperbaiki. Meski menyimpan tubuh istrinya selama lebih dari 20 tahun, Chan tidak dikenakan tindakan hukum. Dia telah mendaftarkan kematian istrinya sejak 2001 sehingga tidak dianggap telah menyembunyikan mayat. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih detailnya Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!